Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman sekalian di channel Fokus Pelajar Hari ini adalah merupakan pertemuan keempat kita Dan spesial hari ini kita akan membahas tentang soal cerita perbandingan Soal analisa tatabil Yang mana model soalnya pernah keluar di CPNS 2023, 2021, dan 2019 Tidak usah berlama-lama teman-teman sekalian kita masuk ke soal yang pertama Untuk membangun sebuah gedung aula dalam waktu 100 hari Jumlah pekerja yang diperlukan adalah 8 Jika pembangunan gedung aula tersebut ingin diselesaikan dalam waktu 80 hari saja Maka banyaknya pekerja yang diperlukan sebanyak titik-titik A. 14 pekerja D. 20 pekerja C. 10 pekerja D. 8 pekerja E. 18 pekerja Oke teman-teman sekalian kita langsung Yang diketahui adalah Gedung aula ini dikerja dalam 100 hari Itu diperlukan 8 orang Berarti begini 8 orang Mampu bekerja itu 100 hari Jadi ini aula Nah sekarang yang ditanyakan disini adalah Kalau gedung aula ini ingin diselesaikan dalam 80 hari Berarti ingin diselesaikan dalam waktu 80 hari Kira-kira berapa banyaknya pekerja yang kita butuhkan disini Berapa banyak pekerja Nah ini teman-teman sekalian Kata kuncinya ada disini Ini kan berkurang harinya Tetapi ingin cepat diselesaikan dalam waktu yang kurang ini Di 80 hari Berarti logikanya kita harus tambah pekerja Nah kalau dia bertambah Dan berkurang waktu harinya Maka ini termasuk dalam perbandingan terbalik Nah kalau dia terbalik teman-teman sekalian Maka rumusnya itu adalah kita harus kali lurus Dikali lurus Nah caranya akan seperti ini Yang ini dikali kemudian yang di bawah ini kali lurus juga Berarti 80 dikali P Itu sama dengan 8 orang dikali 100 hari Ya kan begitu kan Nah sekarang Mati 0 nya 1 ini Berarti P nya itu Sama dengan 8 dikali 10 Itu sama dengan 80 Dibagi dengan D 8 Hasilnya adalah 10 orang pekerja Berarti teman-teman sekalian jawaban yang benar disini adalah C 10 pekerja Dalam kecepatan 30 km per jam Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh kota Jakarta ke kota Bandung Ialah 90 menit Berapa kecepatan yang diperlukan Supaya jarak kedua tersebut dapat ditempuh dalam waktu 1 jam A A 60 km per jam B 80 km per jam C 70 km per jam D 45 km per jam E 35 km per jam Ini dari kota Jakarta ke jenis Ini dari kota Jakarta ke kota Bandung Nah Nah kalau kecepatannya 30 km per jam Ya Itu mampu ditempuh dalam waktu 90 menit Nah sekarang Berapa kira-kira kecepatannya ini Kalau kita tempuh Dalam waktu 1 jam Ya 1 jam berarti 60 menit ya teman-teman ya Nah Sekarang kita-kira pakai logika Kalau 30 km Ini Kemudian ini 90 menit Dia berkurang Ya Berarti ini kan berkurang ya Berkurang waktunya 60 menit Kalau berkurang waktunya 60 menit Ini dari 30 km per jam Ke 90 menit Berarti disini kita harus tambah kecepatan logikanya disini Berarti kita harus tambah kecepatan Kalau kita tambah kecepatan dan waktunya berkurang Maka ini termasuk dalam Perbandingan terbalik juga Berarti kita harus Masih dengan kali Lurus Ya 60 dikali P disini itu sama dengan 30 dikali 90 Kita sederhanakan Yang ini Dengan ini Berarti kan sisa 2 disini Kemudian 90 ya Berarti Kecepatan itu P Sama dengan 90 di bagi 2 Hasilnya adalah 45 Kilometer Jam Berarti Jawaban yang benar teman-teman sekalian Ada di D 45 km per jam Sebuah kayu panjang 54 meter Dapat dibuat pagar dengan panjang 18 meter Kalau kayu dengan panjang 36 meter Maka panjang pagar yang dapat dibuat adalah Titit-titit A. 8 meter B. 14 meter C. 16 meter D. 9 meter E. 12 meter Kita tulis dulu yang diketahui Kayu panjang 54 meter Ya Itu mampu dibuat pagar Sepanjang 18 meter Nah sekarang Kalau kayunya 36 meter Kira-kira berapa panjang kayu Ini Yang bisa dibuat Dari 54 ke 36 meter Kemudian 18 meter Ke titit-titit Ini dikurangi panjangnya Kayu Ya Dikurangi panjangnya kayu Berarti otomatis disini Dari 18 meter Ke titit-titit Pasti kurang juga ini Nah Kalau modelnya seperti ini Maka ini termasuk dalam Perbandingan Senilai Ya Senilai ya teman-teman sekalian ya Disini berkurang Kemudian panjangnya berkurang Ini sama-sama negatif disini Kurang Itu namanya perbandingan senilai Dan itu harus dikali Silang Maksudnya dikali silang begini Begini dia Nah sekarang kita Cari Ini 54 meter Dikali dengan P Itu sama dengan 36 Dikali dengan 18 Sekarang kita sederhanakan ini Teman-teman sekalian 54 dengan 18 ini Ini bisa dibagi 3 Ini sisanya 3 disini Berarti ini kan 1 sudah Berarti P itu Teman-teman sekalian 36 dibagi dengan 3 Hasilnya adalah 12 meter Berarti Jawaban yang benar teman-teman sekalian itu Ada di E 12 meter Sebelum lanjut ke pembahasan soal Teman-teman sekalian ini Ada informasi penting Dari Website SobatCPNS.com Dimana Website ini menyediakan Berbagai banyak bentuk Bimbingan belajar Yang tujuannya adalah Untuk mempermantap diri Teman-teman sekalian Dalam mengerjakan Soal-soal tes CPNS Di penerimaan CPNS Tahun 2024 ini Caranya adalah Teman-teman sekalian Silahkan anda klik tautan Yang ada di Deskripsi video Pembelajaran ini Kalian Cuma menyiapkan saja Nama E-mail Nomor HP Password Dan silahkan Daftar Setelah itu Kalian akan mendapat Verifikasi E-mail Dan Ketika anda sudah login Kita akan temukan Berbagai macam bentuk Menu belajar Yang ada Pertama disini adalah Bilih paket Try out SKD Hasil try out Latihan singkat Lainnya Sebelum teman-teman sekalian Try out di SKD disini Untuk latihan Maka teman-teman sekalian Yang disini harus Beli paketnya dulu Untuk paket SKD premium ini Itu harganya Rp99.000 per tahun Kalau SKD platinum CPNS Rp175.000 per tahun Dan SKD paket kedinasan ini Harganya Rp99.000 per tahun Disini fasilitas yang disediakan Teman-teman sekalian adalah Akunnya itu bisa diakses Selama satu tahun Kemudian berisi Setiap paket raw ini Berisi 15 paket Try out premium Kemudian berisi 230 paket latihannya Pembahasan lengkap Dan kunci jawaban Yang ada Kemudian statistik Nilai dan skornya itu Terlihat jelas Kita bisa lihat disitu Kita bisa mereviewnya disitu Tunggu apa lagi? Silahkan Anda daftar disitu Dan selamat berjuang Dan belajar di SobatJPNS.com Nomor 4 Analisa tabel Berikut ini adalah Data hasil pengukuran suhu Di dua kota Yaitu kota A dan kota B Pada bulan Januari Sampai dengan Juli 2023 Kolom bulan Januari, Februari, Maret, April, Minai, Juni, Juli Kota A Suhunya ini 20 derajat 18 derajat, 17 derajat, 15 derajat, 14 derajat, 17 dan 18 Kota B 33 derajat, 30, 34, 36, 35, 33, 32 Pertanyaannya Perbedaan suhu Yang terbesar Antara kota A Dan kota B Itu terjadi pada bulan berapa? A Januari B Juli C Juni D April Dan E Maret Nah Teknik kerjanya teman-teman sekalian adalah kita cari Bulan Januari, Juli, Juni, April, dan Maret Berarti disini kan bulan 1 itu Kita taruh satu sini Bulan 1 Perbedaan suhunya adalah 33 dikurang dengan 20 Ini kan berarti dia 10 derajat Ya Kemudian bulan Juli Bulan Juli itu bulan 7 Adalah 32 derajat Dikurang dengan 18 derajat Ini hasilnya adalah 14 ya 14 derajat Kemudian bulan Juni Bulan 6 Itu adalah 33 derajat Dikurang dengan 17 Itu sama dengan Berapa ini? 16 derajat Ya Kemudian bulan April Bulan April itu 36 derajat Dikurang dengan 15 derajat Ini hasilnya adalah 21 derajat Kemudian yang terakhir adalah Bulan 3 Bulan 3 itu datanya 34 derajat Dikurang dengan 17 Hasilnya ini adalah 17 derajat Nah Yang terbesar disini teman-teman sekarang Adalah ada di bulan April Kalau begitu Jawaban yang benar itu Ada di D April Nomor 5 Berikut ini Adalah data alat musik Yang sering digunakan Musisi hotel Dan musisi kafe Datanya alat musik Biola Ukulele Ukulele Harfa Organ Gitar Drum Untuk musisi hotel Itu 22 x 21 x 21 x 21 x 23 x 40 x 15 x 15 x Kalau untuk musisi kafe 26 x 17 x 16 x 23 x 32 x 17 x Yang ditanyakan disini teman-teman sekalian adalah Yang sering digunakan untuk musisi hotel dan musisi kafe Sekarang kita cek setiap jawaban yang ada Musisi hotel dan musisi kafe Sama-sama sering Sama-sama sering Menggunakan Drum Daripada Gitar Sekarang kita lihat datanya drum Dengan Gitar Drum itu Ini 15 x 17 Lebih sering maksudnya drum Daripada gitar Sedangkan tinggi nilainya disini Gitar dengan Musisi kafe Untuk hotel dan musisi kafe ini Lebih tinggi dibanding drum yang Cuma 15 x 17 x 130 x Kalau begitu, untuk A ini, teman sekalian adalah, untuk A ini, jawabannya tidak benar. B, musisi hotel lebih sering menggunakan alat musik gesek daripada alat musik tekan. Nah, yang maksudnya di sini alat musik gesek dan tekan itu, teman sekalian adalah, di sini adalah biola, biola yang akan kita cek, dan tekan di sini adalah organ. Ini kita harus bedakan. Nah, sekarang yang dia maksudnya adalah, bahwa alat musik gesek itu lebih sering digunakan daripada alat musik tekan. Datanya, alat musik gesek itu, dalam hal ini biola 22, segmentara organ itu 23, berarti pernyataan ini juga salah. Sekarang kita lihat C, musisi cafe lebih sering, untuk cafe lagi, ini, musisi cafe lebih sering menggunakan alat musik tekan dibanding alat musik petik. Tekan dan petik, berarti kita bedakan di organ, organ yang ini, dan petik. Petik ini dalam hal ini adalah gitar. Nah, dia bilang bahwa musisi cafe itu lebih sering menggunakan alat musik tekan daripada alat musik petik. Datanya, organ 23, dan ini di gitar 32, berarti ini juga salah. Kemudian D, musisi hotel lebih sering menggunakan alat musik pukul daripada alat musik petik. Pukul itu drum ya, ini 15, kemudian petik itu gitar 40. Dia lebih sering katanya alat musik pukul dibanding petik, nyatanya ini 15 dengan 40, berarti pernyataan ini juga salah. Kemudian E, musisi hotel dan musisi cafe sama-sama lebih sering menggunakan gitar daripada organ. Kita lihat gitar daripada gitar, datanya gitar adalah 40 dan 32, kemudian organ datanya 23 dan 23, berarti kalau begitu jawaban ini benar ada di E.